Daily mini vlog saya family di perantauan Assalamualaikum Halo gengs apa kabar semuanya Semoga kita semua disehatkan selalu ya Kemudian juga dilancarkan riskinya Amin Hari ini aku lagi Ngeberesin pakaian kuni ya Udah 2 hari, 1 minggu aku tinggal Aku anggurin temen-temen ya Jadi ya kayak beginilah hasilnya Temen-temen jangan ditiru ya Oke hari ini Ini udah selesai nih Ngelipetin pakaiannya Jadi langsung aja nih aku rapi-rapihin aja ya Pake mode cepat Dan perhatian juga nih Untuk temen-temen semuanya Jangan lupa untuk nonton mini-mini vlog aku ya Nanti di tiktok ataupun juga di facebook ya Nama akunnya insyaallah nanti aku Slipkan nih di setiap video-video Mini vlog aku ya Jadi aku bakalan nge-share video-video Mini vlog kali ini Bukan daily routine kayak biasanya ya Karena itu lumayan panjang banget ya Terus juga kayaknya temen-temen bosan gitu Jadi aku cari yang berbeda aja Biar aku juga tetep semangat nih nge-upload video Walaupun durasi gak sepanjang biasanya Oke ini gak kerasa ya Udah beres-beres aja Nyuciin perabotan Terus ngebersihin meja kompor Hari ini tuh aku tuh nge-mau ngebersihin ikan ya Pak suami katanya tadi pagi mau ngebersihin ikan ini Subuh-subuh katanya Eh kesiangan kita berdua yaudah deh ya Jadi aku yang bersihin ikannya Nah ini sebelum ngebersihin ikan Aku mau ngerapin-nerapin dulu nih ya Rumah berantakan Sabtu minggu ditinggal ya kayak begini Kayak kapal pecah temen-temen ya Apalagi yang di rumah itu pak suami Jadi aku gak bisa ngandelin deh ya Kalau suami yang di rumah tuh Udah ya gitulah ya Apalagi ditinggal kerja Sabtu minggu Untuk yang penasaran Ya insya Allah nanti ya Kerjanya dimana itu aku share kapan-kapan lah Kalau aku gak malu ya Bikinin videonya Oke ini aku lagi nyapu-nyapu temen-temen Mulai dari dalam kemudian dari luar Kemudian dari belakang ya Dari mana aja Nah udah selesai aja Nyapu-nyapunya Langsung aja nih Aku mau ngepel Sebelumnya ini sapunya aku cuci lah Biar besi ya Karena udah berapa hari nih Gak dicuci Ini aku siapin dulu pel-pelannya Superpelku lagi habis Jadi aku nih ngepel pakai Sunlight ya Semoga bersih beneran deh ya Bersinar Dan bercahaya Kayak namanya ya Nama iklannya Bersih-bersinar Sunlight Oke kita Pel-pel dulu Mulai dari kamar 1 Ke kamar 2 Kemudian ke ruang tamu Teras juga Terus Terakhir di dapur nih ya Kita pel Nah udah selesai Ngepel-ngepelnya Sekarang Tugas selanjutnya Mau ngebersihin ikan-ikan nih ya Ini tuh Ikannya ada yang dikasih Terus ada yang Pak suami mancing sendiri ya Karena emang belum sempet Ngebersihin Jadi ya numpuk begini Di freezer ya Makanya tadi aku Tinggal dulu beberapa menit Biar dia cair Oke kita lanjut ya Bersih-bersihin Hal yang paling-paling Bikin males tuh Ngebersihin bagian sisiknya Temen-temen ya Ini aku sampai Kena pisau tuh tadi Karena saking Tajem pisaunya Kayaknya semalam udah Diasah nih Sama pak suami Makanya pisaunya Jadi tajem ya Makanya aku agak Takut gitu Kalau pisau tuh Terlalu tajam Karena kalau kita Salah dikit aja Uh bisa Menggores tuh Menggoreskan luka Di tangan Oke temen-temen Ini udah selesai aja Ngebersihin ikannya Dapet satu baskom ya Kita cuci Satu persatu dulu Baru deh kita bilas Sampai bersih Aku ini Kalau nyuci ikan Biasanya tuh Bener-bener harus Sampai bersih Dan airnya tuh Harusnya ngalirnya deres ya Tapi tadi kayaknya Airnya kurang Deres Yaudah lah Gak apa-apa Nah ini Untuk sebagiannya Aku simpen freezer Untuk disantan Nah kalau yang satunya Aku kasih bumbu Ikan goreng Untuk digoreng-goreng Oke Alhamdulillah Udah Siap nih lauknya ya Sayuran masih ada Sawi sama kacang Nah selanjutnya Kita Kok kita Aku Maksudnya Aku cuciin Dulu ini semuanya Biar bersih Karena bekas ikan Amis Selanjutnya ini Kita ganti plastiknya Biar Kosong Dan ini kan ada Kotoran Ngebersihin ikan ya Kalau gak dibuang hari ini Pasti nanti sore itu Bau busuk Jadi aku buang dulu Dan yang terakhir ini Aku mau Salat duha dulu ya Untuk teman-teman Jawaban Untuk salat duha Baca istighfar Terus Baca surat arrohman Oke Terima kasih teman-teman Sampai disini Dua videonya Wassalamualaikum Terima kasih teman-teman Terima kasih.